Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology Study Sebelum saya memulai acara ini, tayangan ini, kembali saya mengingatkan bahwa Memposisikan Yesus tidak semestinya Anda membuat hantu Yesus, bukan Tuhan Yesus Anda yang memposisikan Yesus tidak semestinya Anda mengimani hantu Yesus, bukan Tuhan Yesus Cek saja Bapak-Ibu Saudara, judul tayangan kali ini adalah Masih ada hubungannya sama hantu Yesus Hantu Yesus sujud pada Bapak Iblis Diimani 90% gereja 90% gereja di Indonesia mengimani hantu Yesus sujud pada Bapak Iblis Kita membahas Bapak Iblisnya dulu ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya ngomong Bapak Iblis itu bukan asal ngomong Tapi memang ada ayat Alkitabnya ya Ketika Yesus debat sama orang Yahudi tentang Bapak Orang Yahudi bilang di Yohanes 8 ayat 41 Bapak kami satu yaitu Allah Lalu Yesus balik Yesus kek balik ya Kalau memang Allah itu adalah Bapamu Maka kamu harus percaya kepadaku Begitu ya Kalau memang Allah itu adalah Bapamu Jadi yang jadi Allah itu Allah, Bapak itu adalah panggilan untuk Allah Ternyata bahwa Yahudi tidak bisa membuktikan itu ya Yahudi justru melawan Yesus Makanya Yesus bilang Iblis yang jadi Bapamu Sama dengan yang dianud oleh gereja 90% gereja sekarang ini Yesus berkata bahwa Bapak itu kiasan Yesus Allah Dan ketika Yesus sudah naik ke surga Maka Bapak itu finish yang bertata di surga itu aku Tapi 90% gereja ini masih menganggap bahwa Bapak itu masih ada Masih di surga Sama persis dengan orang Yahudi Maka ayat Yohanes 8 ayat 44 juga berlaku Iblis yang jadi Bapamu Ya Oke clear sampai sini ya Lalu kita akan melihat ketika 90% gereja Tidak memposisikan Yesus sebagaimana mestinya Yesus itu pernah dikira hantu loh ya Kalau kita lihat di dalam Markus 6 ayat 49 Dan Matius 14 ayat 26 Waktu itu Yesus Doa sendirian Murid-murid sudah jalan duluan Nyeberang danau pakai perahu Lalu terjadi angin badai Angin sakral Lalu Yesus mau menolong jam 3 subuh Jam 3 subuh Yesus berjalan di atas air Tidak pakai bersuara lagi Tidak terus Wih murid-murid Tenang-tenang-tenang Tidak begitu Tidak begitu Tetapi terus Dengan Dengan apa Dengan silent itu Dengan tidak berbicara Berjalan di atas air Jadi dikiranya sebagai Hantu Demikian pula juga pernah ketika Ketika di dalam Ketika Lukas ya Kitab Lukas 24 ayat 36 dan 37 Itu juga Yesus yang habis bangkit Dalam kebangkitannya Tiba-tiba masuk ke kamar yang dikunci Ya para murid Kaget dong Tadi saja mayatnya sudah Mayatnya hilang dari kubur Ya kemarin Tiba-tiba sekarang masuk ke sini ya Mereka mengira itu hantu Ketika sudah tahu bahwa Oh ternyata Diposisikan Sebagaimana mestinya Mereka tahu itu Bukan hantu Tapi Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara 90% gereja Memposisikan Yesus Tidak dalam posisinya Sekarang Yesus itu apa Allah Yesus itu Tuhan Yesus itu Juru Selamat Yesus itu yang duduk Di tata surga Yesus itu yang disembah di surga Lalu Anda Tidak posisikan Sebagaimana mestinya Maka itu adalah Hantu Yesus Yesus yang masih gondrong Tangannya masih bolong Sujud kepada Bapak Iblis Itu siapa? Hantu Yesus Bukan Tuhan Yesus Yesusnya masih fisik Masih gondrong Lalu masih sujud kepada Bapaknya 90% gereja Mengimani itu Berarti 90% gereja Mengimani hantu Yesus Sujud Bapak Iblis Diimani 90% gereja Ya Bapak Iblis Ya Bapak Iblis Jadi clear Supaya kita semua tahu Seperti itu Ya cek saja gerejamu Ya Gampang Ya Yang tidak berani menyebut Yesus Allah Itu pasti mengimani Hantu Yesus Sujud pada Bapak Iblis Ya Ini Bukan asal ngomong Tapi ada ayat Alkitabnya Ketika Anda tidak memposisikan Yesus Dengan sebenarnya Yesus yang Allah Kamu jadikan anak Allah Maka ini hantu Yesus Bukan Tuhan Yesus Yesus yang Allah Kamu anggap putra Allah doang Yang masih sujud pada Bapaknya Bapak Iblis Ini hantu Yesus Sujud pada Bapak Iblis Diimani oleh Sembilan puluh persen gereja Di Indonesia Kalau di dunia sih enggak Di dunia sudah mulai Tahu bahwa dia Dia sebutnya Yesus terus Yesus ya Yesus God Lord God Yesus Tuhan Allah Kalau disini Masih Yesus Tuhan Ya Hanya sepuluh persen Yang menyebut Yesus Allah Yesus Tuhan Allah Ya Padat singkat dan clear Kembali saya mengingatkan Anda yang memposisikan Yesus Tidak pada posisinya Allah dibilang anak Roh dibilang pribadi Apa Disembah di surga Dibilang masih sujud Ya Itu disebut Hantu Yesus Yang sujud kepada Allahmu Yaitu Bapak Iblis Hantu Yesus Sujud pada Bapak Iblis Diakini Sembilan puluh persen Gereja Padat singkat dan clear Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian TMPS Aleluia Aleluia Amin Bapak Iblis